Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memfokuskan diri pada riset dan pengembangan IPTEC di Indonesia baru-baru ini turut menyelenggarakan Ajang International Exhibition for Young Inventors dan Kompetisi Ilmiah Nasional 2014. Bagaimana peran LIPI dalam pameran berskala internasional tersebut dan apa saja langkah-langkah yang ditempuh LIPI dalam memberdayakan potensi generasi muda guna turut membangun bangsa. Untuk membahasnya lebih jauh saat ini di studio telah hadir Profesor Iskandar Zulkarnain selaku Kepala LIPI. Profesor Iskandar terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang Profesor. Profesor kita berbicara mengenai ajang yang sudah dilaksanakan dan ini adalah salah satu acara untuk mengembangkan Young Inventors. Nah ini mungkin Anda bisa ceritakan peran LIPI ini seperti apa dalam mengembangkan ajang-ajang seperti ini? Iya, sebetulnya Ajang International Exhibition International yang Inventors ini adalah yang ke-10 yang kemarin kita adakan di Indonesia. Nah jauh sebelum itu sebetulnya LIPI sudah bergerak di dalam mencoba meng-encourage generasi muda itu untuk bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan membangkitkan keinginan untuk menjadi peneliti gitu ya. Dan itu melalui kegiatan atau program yang kita sebut dengan Lomba Karya Ilmiah Remaja. Dan itu mengadres para siswa mulai SMP, SMA gitu ya untuk mencoba melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan kemudian menghasilkan sesuatu temuan-temuan yang dapat dijadikan bisa menjawab persoalan tetapi juga sebetulnya bisa men-trigger pemikiran-pemikiran yang lebih jauh ke depan untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi teknologi. Nah dalam konteks ini kita ikut di dalam ajang ekspedisi internasional itu sudah cukup lama dan ajang ini memang diinisiasi dulu oleh Jepang. Nah tetapi kemudian ajang itu berpindah tempat penyelenggaraannya di negara-negara yang menjadi member. Nah salah satu member itu adalah kita dan Indonesia ya. Dan Indonesia kemudian pada tahun ini ini menyelenggarakan yang kedua kalinya kalau saya tidak salah itu. Jadi peran kita di dalam The Ten Exhibition Yang Inventors ini, International Exhibition Yang Inventors ini, kita adalah host di sini dan kita juga mengikutkan pemenang-pemenang lomba karya ilmih remaja dan nasional yang inventor dari Indonesia ke dalam eksibisi ini. Jadi mereka ikut berkompetisi di situ bersama negara-negara lain. Baik, Profesor apa evaluasi Anda? Mungkin catatan-catatan Anda terkait dengan ajang yang sudah berlangsung kemarin. Iya, kalau kita lihat kemarin itu sebetulnya kita ingin bukan mencari siapa pemenangnya. Tetapi sebetulnya ingin kita sebarkan itu adalah spirit. Spirit di mana mereka mau berkompetisi, kemudian meng-encourage mereka untuk bisa terus mengembangkan kreativitas-kreativitas. Dan dengan membawa mereka di dalam sebuah ajang bersama negara-negara lain, maka kita berharap remaja-remaja kita ini menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih tergugah bahwa sebetulnya kita punya potensi untuk bisa menghasilkan young inventors yang berkualitas. Apakah itu yang tampak pada hari kemarin, Profesor? Apakah generasi-generasi muda kita ini penemuan-penemuannya itu sudah cukup baik dan bahkan bisa mengalahkan negara-negara tetangga? Ya, pada beberapa hal kita bisa melihat bahwa mereka cukup berkompetisi. Tetapi mungkin kalau dikaitkan dengan tingkat, misalnya kita waktu itu bisa lihat yang dari Taiwan. Dan mereka kan memang negara mereka sendiri, mereka adalah negara yang memang memiliki atau leading di dalam konteks elektronik. Jadi mereka membuat inovasi-inovasi itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang memang sudah mendapat sentuhan-sentuhan teknologi yang tinggi. Tetapi dari original idenya, kita tidak kalah sebetulnya. Dan itulah yang coba kita bangkitkan dan kita terus kembangkan dan kita dorong remaja-remaja ini. Karena yang kita bawa ke ajang itu juga adalah pemenang-pemenangnya. Jadi setelah mereka melawati tahapan yang cukup panjang gitu. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, saya kira kita tidak kalah. Nah, untuk kemudian memupuk para generasi muda ini untuk terus mengembangkan penemuan mereka, apa yang perlu ditingkatkan? Karena kita berbicara banyak hal di sini. Ada lingkungan, ada pemerintah, begitu juga dengan motivasi dari dalam generasi muda ini. Menurut Anda seperti apa, Profesor? Ya, tentunya pertama harus ada kesadaran dari pihak sekolah juga gitu ya. Jadi kalau di pihak sekolahnya itu melihat bahwa inventor-inventor muda ini memiliki kemampuan untuk dikembangkan ke depan, maka mereka harus membuka ruang untuk itu. Jadi tidak melulu hanya terpatok pada rutinitas yang diatur oleh kurikulum yang ada. Nah, inilah kenapa kemudian juga LIPI mencoba berkomunikasi, kemudian memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah itu, supaya mereka kemudian bisa membimbing murid-murid mereka ini dalam konteks misalnya tentang metodologi penelitiannya seperti apa, lalu arah dari penelitian itu kemana, nah itu kita coba lakukan itu. Jadi artinya perlu ada kesadaran dan keinginan yang kuat dari pihak sekolah. Ya satu itu, dan itu kemudian kedua juga perlu ada semacam perhatian dari pemerintah, apakah itu dalam level dinas gitu ya, ataukah itu sampai kepada kementerian gitu. Oke, baik. Profesor, bagaimana Anda menilai peran dari pemerintah dan juga peran dari sekolah dalam kemudian memotivasi dan juga mempermudah jalan bagi para generasi muda ini untuk kemudian betul-betul fokus pada penemuan-penemuan ilmiah seperti ini? Sejauh ini menurut saya pihak sekolah dan pihak lainnya itu cukup mendorong. Karena kalau tidak mungkin program lomba karya ilmiah remaja ini tidak akan berjalan. Tapi pada kenyataannya ini berjalan, dari tahun ke tahun itu berjalan dan kemudian kita menghasilkan pemenang-pemenang yang kemudian kita kirim ke ajang internasional. Biasanya itu kita kirim ke ajang internasional yang diadakan di Amerika gitu. Dan tidak jarang kemudian para pemenang-pemenang kita ini juga meraih award di sana gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah peningkatan gitu ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi dan diperluas upaya-upaya itu. Karena mungkin saja dalam satu sekolah itu hanya beberapa gitu ya. Dan itu mungkin terjadi karena minat dari siswa itu belum terbangun, belum terencourage lebih kuat. Dan juga mungkin guru-guru yang tersedia, yang memiliki motivasi untuk melakukan itu belum cukup banyak. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai sekolah, kita tentu tidak lepas dari peran pemerintah ya, Profesor ya. Kita akan membicarakan bagaimana kemudian harapan LIPI terhadap pemerintahan baru di tangan Presiden Jokowi Negeri seperti apa. Selanjutnya, pemerintah tetaplah bersama kami di Berita 1.